Meskipun harga cabai rawit di pasaran mahal, akan tetapi para petani belum bisa menikmati hasil panen sepenuhnya. Ini disebabkan hasil panen menurun akibat cuaca yang buruk. Sejumlah petani cabai rawit di Kauvater Magetan sudah panen. Salah satunya tanaman cabai rawit milik Sigit di Desa Sidomukti, Kecamatan Pelawasan Magetan yang sudah panen 4 kali. Harusnya ini menjadi momen istimewa bagi para petani karena harga cabai rawit di pasaran terus naik. Namun para petani mengaku tidak bisa menikmati hasil maksimal karena hasil panen menurun drastis akibat banyak cabai rawit yang busuk atau mengering. Sigit menceritakan, jika hasil normal, biasanya bisa menghasilkan 100 kg cabai rawit. Namun karena kondisi cuaca, banyak cabai yang rusak dan hanya menghasilkan 30 kg cabai rawit. Saat ini harga cabai rawit dari petani mencapai 50 ribu rupiah. Dengan harga tersebut, petani sebenarnya sudah bisa untung. Namun sayang, banyak cabai yang rusak. Sebenarnya harga segitu itu ya untung, tapi kan nggak banyak. Soalnya gini mas, kalau petani itu cabai rawit terutama, itu ya harga standarnya kisaran sekitar 50 ribu itu tani untung. Dibandingkan dengan biaya, terus sekarang kan musimnya itu juga kurang mendukung untuk petani cabai. Karena banyak cabai yang rusak. Harga bagus, tapi produksinya turun. Kalau ini seharusnya ya turunnya banyak mas. Ini seharusnya saya dapat 100 kg. Ini sekali petik cuma dapat 30 kg mas. Itu rusaknya karena apa mas? Rusaknya karena hujan itu, rah hujan yang sangat tinggi. Jadi banyak jamur yang menyerang daun, terus akar. Jadi akar itu kayak nggak bisa jalan untuk menyerap nutrisi dari tanah gitu. Sementara itu harga cabai rawit di pasaran terus mengalami kenaikan. Sebelumnya 60 ribu rupiah per kilogram, kini naik menjadi 61 ribu rupiah. Pedagang memprediksi harga salah satu bumbu dapur itu akan naik lagi. M. Ramzi, JTV, Magetan